Intro Pertanyaan nomor 16 yaitu What is the topic of the text? Jawabannya bisa kita temukan di paragraf pertama kalimat terakhir Nah disana dinyatakan bahwa Here is how to copy from one CD to another Using one and two CD drivers Ini adalah bagaimana caranya meng-copy Atau menyalin dari satu CD ke CD yang lain Menggunakan satu dan dua CD drivers Nah jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Topik dari text tersebut adalah Copying a compact disc Jadi jawaban yang tepat adalah option C Pertanyaan nomor 17 yaitu What should we do after click the burn options At the top of Windows Media Player? Kita bisa menemukan jawabannya di instructions number 3 Nah disana Click the burn options at the top of Windows Media Player Drag the songs you want from the list of your songs Into the area of the right labeled burn list Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah option E Pertanyaan selanjutnya nomor 18 yaitu The process of copying CD is possible with any computer The underlined word is closest in meaning to Nah kata yang digaris bawahi disini yaitu Possible yang memiliki arti mungkin Nah kata tersebut memiliki padanan kata yang sama atau sinonim Pada option B Yaitu probable yang sama-sama berarti mungkin Selanjutnya pertanyaan nomor 19 What is the topic of the basis? Nah untuk mendapatkan jawabannya Kita hanya perlu membaca kalimat pertama dari setiap paragraf Setelah kita membaca kalimat pertama dari setiap paragraf Kita dapat menyimpulkan bahwa Text tersebut merupakan text report Yang memiliki social functions yaitu To describe something in general Nah disini sesuatu yang digambarkan Atau sesuatu yang dilaporkan yaitu mengenai rabbits Nah jadi topic atau social functions Dari text tersebut yaitu Describing rabbit in general Berikutnya pertanyaan ke-20 From the text we know that Dari text tersebut kita mengetahui bahwa Nah mari kita perhatikan kalimat yang ada di paragraf ke-1 Di Amami rabbit Pentalagus perncee An endangered species on Amami osema Japan Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Di Amami rabbit is an endangered species on Amami osema Atau dengan kata lain The populations of the Amami rabbit is going to be extinct Nah jadi jawabannya yaitu D Berikutnya pertanyaan nomor 21 More than half of the world's rabbit populations resides in North America The similar meaning of the underlying word is Nah kita bisa menemukan bahwa kata yang digaris bawah yaitu resides Yang memiliki arti tinggal Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah leave Yaitu option A Selanjutnya pertanyaan nomor 22 The topic of the above text is Topic dari text di atas yaitu Nah kita bisa membaca kalimat pertama, kedua, dan ketiga Yang ada di announcement tersebut P6 examinations cannot be done on Tuesday Because all the questions it had been flooded The school decides to delay the examinations And it will be held on Monday next week Nah disini kita mendapatkan informasi bahwa Ujian fisika tidak bisa dilaksanakan pada hari Selasa Karena semua lembar jawaban terbanjiri Kemudian sekolah memutuskan untuk menunda waktu ujian Dan ujian tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin di pekan berikutnya Nah dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa topik dari text tersebut adalah Pergantian jadwal ujian Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C Yaitu the change of exam day Kemudian pertanyaan nomor 23 What can be inferred from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari text tersebut? Kita mendapatkan informasi di kalimat pertama Yaitu P6 examinations cannot be done on Tuesday Because all the questions it had been flooded Ujian fisika tidak bisa dilaksanakan pada hari Selasa Karena semua lembar jawaban terbanjiri Itu berarti bahwa lembar ujian tersebut basah Karena terbanjiri Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B Yaitu the question sheets are very wet Pertanyaan nomor 24 yaitu The purpose of the text is to Tujuan dari text tersebut adalah untuk Jawaban untuk pertanyaan ini bisa kita temukan di kalimat pertama Paragraf pertama Di sana tertulis We would hereby like to invite you to attend the inauguration ceremony of all business located at the millennium plaza Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penulis menulis text tersebut adalah untuk mengundang untuk menghadiri inauguration ceremony Jadi the purpose of the text is to invite customers Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D Selanjutnya pertanyaan nomor 25 What is the main idea of paragraph 1 Apa gagasan utama dari paragraph 1 Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat pertama Pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya Nomor 24 Nah di sana dikatakan bahwa We would hereby like to invite you to attend the inauguration ceremony of all business located at the millennium plaza Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Main idea atau gagasan utama dari paragraph pertama yaitu The company invited the customers to attend the inauguration ceremony Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A Selanjutnya pertanyaan nomor 26 Pertanyaan ini masih mirip dengan pertanyaan nomor 25 dan nomor 24 Nah di sini pertanyaannya yaitu What is the basis about? Text tersebut tentang apa? Ya kita bisa temukan jawabannya di kalimat pertama Paragraf pertama Di sana tertulis bahwa penulis menulis text ini dengan tujuan untuk Mengundang para customernya untuk menghadiri inauguration ceremony dari bisnis mereka Nah dengan demikian text tersebut menceritakan tentang business invitation Yang di sini dinyatakan dalam opsi B Selanjutnya pertanyaan nomor 27 We would hereby like to invite you to attend the inauguration ceremony Paragraph 1 The underlying word is closest in meaning to Ya kita tahu bahwa inauguration disini memiliki arti perayaan Jadi jawaban yang paling tepat yaitu Option A Celebration Selanjutnya pertanyaan nomor 28 What is the writer's intention to write the text? Apa niat dari penulis menulis text tersebut? Nah disini kita bisa menemukan beberapa kata kunci di paragraf pertama Kemudian di paragraf kedua dan juga di paragraf ketiga Di paragraf pertama kita bisa menemukan Here is my unforgettable experience One day I joined a storytelling contest Ini adalah pengalamanku yang tidak dapat terlupakan Pada suatu hari saya mengikuti kontes storytelling Atau membaca cerita Kemudian paragraf kedua menceritakan tentang bagaimana dia berlatih Dan di paragraf ketiga kita bisa menemukan kata kunci yang lain yaitu Luckily I was chosen as the first winner Untungnya saya terpilih menjadi juara pertama Nah disini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa text tersebut menceritakan tentang Pengalaman yang tidak terlupakan dari seorang penulis saat mengikuti kontes bercerita Kemudian bagaimana caranya dia berlatih hingga akhirnya dia terpilih menjadi juara pertama Jadi the writer's intention to write the text is to tell his achievement Untuk menceritakan tentang pencapaian atau prestasi yang diraih oleh si penulis Yaitu menjadi juara pertama dari storytelling contest Selanjutnya pertanyaan nomor 29 Kenapa penulis merasa bersedih sebelum kompetisi tersebut Kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan ini di paragraf kedua Kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan ini di paragraf kedua Nah disana tertulis Things that make me sad whose my teacher rented the props and costumes for my friends But not for me Sesuatu yang membuatku bersedih yaitu Guruku menyewakan properti kemudian kostum untuk teman-temanku Tetapi tidak untuk aku Nah ini berarti gurunya tidak bersikap adil terhadap si penulis dan juga terhadap kedua orang temannya Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang paling tepat yaitu obsensi Her teacher was not fair to her Kemudian pertanyaan nomor 30 From the text it can be concluded that Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Dari teks di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa Dengan latihan yang keras atau dengan latihan yang giat Itu bisa membuat seseorang menjadi pemenang Ya meskipun pada saat itu guru dari sang penulis itu sendiri tidak bersikap adil Dimana guru tersebut menyewakan properti kemudian kostum kepada kedua temannya Tapi tidak bagi dia Tapi dengan latihan yang keras, dengan perjuangan yang giat Akhirnya si penulis bisa menjadi juara satu Nah dengan demikian From the text it can be concluded that Practice makes performance go well Pertanyaan nomor 31 Bla 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 I was nervous I saw my best performance on the stage The sentences can be connected by which of the following words Kalimat tersebut bisa dihubungkan dengan kata yang mana Nah kita perlu memperhatikan kedua kalimat tersebut I was nervous Saya gugup I saw my best performance on the stage Saya menunjukkan penampilan terbaikku di atas panggung Nah ini adalah dua hal yang menunjukkan sesuatu hal yang berkebalikan Nervous namun tetap bisa menampilkan penampilan terbaikku Jadi jawaban yang paling tepat adalah option B Although Meskipun saya gugup Saya menampilkan penampilan terbaikku di atas panggung Pertanyaan nomor 32 yaitu What is the topic of the text? Nah hal yang perlu kita lakukan adalah Membaca kalimat pertama setiap paragraf Nah kita bisa mendapatkan informasi setelah membaca Ini di paragraf keempat ya bahwa Pokedates was launched by Project PixUp Kemudian paragraf berikutnya menjelaskan tentang Bagaimana Pokedates dibangun oleh Project PixUp Dan paragraf sebelumnya pun menjelaskan tentang Bagaimana dates di organisasi berdasarkan questionnaire Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Topik dari text tersebut adalah Pokedates was launched by Project PixUp Pertanyaan nomor 33 yaitu How are the dates organized? Based on bla 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 Jawabannya bisa kita temukan di paragraf ketiga Kalimat pertama Nah disana tertulis The dates are organized based on questionnaire On preference and a mutual desire to play the game Jadi jawabannya yaitu Based on questionnaire on preference And a mutual desire to play the game Jadi jawaban yang paling tepat adalah A questionnaire on preference Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah Option B Yaitu a questionnaire on preference Pertanyaan nomor 34 yaitu How people earn Pokedates? Bagaimana caranya orang bisa mendapatkan Pokedates? Jawabannya bisa kita temukan di kalimat terakhir The Pokedates is free Members can earn more Pokedates By referring a friend or paying 20 US dollar per day Jadi jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah Referring a friend or paying 20 US dollar per day Nah jawaban yang muncul yaitu Paying 20 US dollar per day Jadi pilihan yang paling tepat adalah option B Pertanyaan nomor 35 yaitu Bla 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 It all comes down to human chemistry We wanted to cut out all the steps Between signing up to a service And going on a date Which of the following completes the sentence best? Berikut ini mana yang paling tepat melengkapi kalimat tersebut It all comes down to human chemistry We wanted to cut out all the steps between Signing up to a service and going on a date Nah dua kalimat tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah Option B Because Karena it all comes down to human chemistry merupakan sebuah alasan Sedangkan we wanted to cut out all the steps between signing up to a service and going on a date Adalah akibat dari alasan sebelumnya Berikutnya pertanyaan nomor 36 What is the topic of the text? Apa topik dari text tersebut? Nah sekarang mari kita pahami benar-benar Mari kita lihat ingredients atau bahan-bahan yang ada Kemudian directions Ya kita bisa menemukan beberapa keywords di sana Ada mushroom Kemudian potatoes Kemudian dari directions tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Topik dari text tersebut adalah How to make creamy mushroom potatoes So the answer is option A Berikutnya pertanyaan nomor 37 The text states that Text tersebut menyatakan bahwa Nah jawaban tersebut bisa kita temukan di directions number 3 Make about 6 cups Thin with extra soybean milk If soft is too thick Pernyataan tersebut dinyatakan ulang Dalam option B Yaitu 6 cups of soybean milk must be added to the soap Jadi jawaban yang paling tepat adalah option B Pertanyaan nomor 38 According to the text When should we add sliced mushroom? Berdasarkan pada text tersebut Kapan kita seharusnya menambahkan jamur yang sudah dipotong-potong? Kita bisa menemukan jawabannya di directions number 1 Salt onion, garlic, celery, and green pepper In hot oil and margarine about 3 minutes Add sliced mushroom and salt blah 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 Sebelum kata add sliced mushroom Di sana tertulis Salt onion, garlic, celery, and green pepper In hot oil and margarine about 3 minutes Jadi jawaban yang paling tepat adalah After frying onions, garlic, celery, and green pepper Frying di sana memiliki arti yang sama dengan kata salt Pertanyaan nomor 39 yaitu When to be partially chopped The underlying word is closest in meaning to Nah di sini kata yang digaris bawahnya yaitu Chopped Yang memiliki arti potongan Atau dipotong Nah berarti Makna yang paling dekat dengan kata tersebut yaitu Cut Yang ada di option E Jadi jawabannya adalah option E Pertanyaan nomor 40 yaitu What does the text tell us about? Untuk menemukan jawabannya Kita bisa membaca kalimat pertama setiap paragraf Ya tekst tersebut menjelaskan tentang kebakaran hutan Dan akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut Dan tentu kebakaran hutan tersebut terjadi di Indonesia Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yang diceritakan oleh tekst tersebut adalah Kebakaran hutan dan akibatnya di Indonesia Jadi jawaban yang paling tepat adalah option A Pertanyaan nomor 41 yaitu What can we infer from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari tekst tersebut? Kita bisa menemukan kata kuncinya di paragraf pertama Nah disana tertulis The ongoing age crisis has resulted in more than 500,000 people in six provinces Kata tersebut memiliki padanan yang sama dengan jawaban yang ada di option A Yaitu Many people suffered from serious illness because of the haze Pertanyaan berikutnya yaitu nomor 42 Put bluntly, companies can no longer convert active forests and deep pit or any pit area into monoculture plantations Such as acacia for pulp and oil pump plantation The underlined word has similar meaning to Kata yang digarisbawahi memiliki makna yang sama dengan Nah kata convert yaitu kata yang digarisbawahi Convert sebagaimana kita ketahui memiliki arti mengubah Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah option B Yaitu change Berikutnya pertanyaan nomor 43 From the text we can conclude that Dari tekst tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Kita bisa baca kalimat pertama paragraf pertama Kemudian kalimat pertama paragraf kedua Dan juga kalimat pertama paragraf ketiga Di paragraf pertama tertulis The emergence of the internet has given entrepreneurs many ways to make money Nah disini gagasan utamanya adalah Kehadiran internet telah memberikan kesempatan bagi para entrepreneur Untuk mendapatkan banyak jalan untuk mendapatkan uang Kemudian di paragraf kedua kalimat pertama Blog writing is an increasingly popular way to earn money online Nah disini penulisan melalui blog merupakan cara yang semakin populer untuk mendapatkan uang secara online Kemudian di kalimat pertama paragraf ketiga kita menemukan bahwa Writing is also a good money to earn money online Nah dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan dari tiga kalimat tersebut bahwa Berdasarkan dari kalimat-kalimat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang paling tepat yaitu option D Blog writing is potential earning online Pertanyaan nomor 44 yaitu How can people be powerful to earn money online? Nah disini kita bisa menemukan jawabannya di kalimat pertama paragraf kedua Disana disebutkan bahwa Blog writing is an increasingly popular way to earn money online Jadi jawabannya adalah To create blog Yaitu option A Pertanyaan nomor 45 yaitu What is main idea of paragraph 3? Apa gagasan utama dari paragraf ketiga? Gagasan utama tersebut bisa kita temukan di kalimat pertama paragraf ketiga Yaitu Writing is also good money to earn money online Nah disini kita perlu perhatikan ya bahwa Writing disini adalah writing pada blog Dengan demikian main idea dari paragraf tersebut yaitu The popular way to earn money online is blog writing Pertanyaan nomor 46 yaitu Why do tigers aggressively landmark large territories? To bla 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 Jawabannya bisa kita temukan di paragraf ketiga Disana tertulis Tigers live alone And aggressively landmark large territories To keep their rivals away Jadi tujuan dari sandmark large territories adalah To keep their rivals away Nah disini Keep away memiliki arti yang sama dengan drive away Jadi jawaban yang paling tepat adalah Option C Drive away their rival Kemudian pertanyaan nomor 47 Tigers are renowned for their power and strength Paragraf 1 The underlined word is closest in meaning to Kata yang digaris bawahi memiliki makna yang paling dekat dengan Nah kita tahu bahwa Renown memiliki arti terkenal Jadi jawaban yang paling tepat adalah Option E Yaitu famous Berikutnya pertanyaan nomor 48 The text mainly discusses Kita bisa temukan jawabannya dengan cara membaca paragraf-paragraf tersebut Nah mari kita lihat beberapa kata kunci Yang ada dalam text tersebut Disini di paragraf pertama dinyatakan bahwa In daily life Every person faces many kinds of problems He or she must find ways to solve the problem One of the way is compromise A compromise is bla 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 Nah dalam setiap kehidupan sehari-hari Setiap orang pasti menghadapi berbagai jenis masalah Yang tentu perlu diselesaikan Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Melalui kompromi Kemudian disana juga disebutkan bahwa kompromi adalah Kemudian di paragraf kedua disana tertulis In the traditional market A seller and a buyer meet to do a trading process They discuss to get the deal for the price of some goods Kemudian di paragraf ketiga disana tertulis A compromise is also necessary for people to work in group Kemudian terakhir In conclusion Compromise makes the problem solve in a simple way And also gives benefit to both sides Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Inti dari teks tersebut adalah pentingnya kompromi Jadi jawaban yang paling tepat adalah option A The importance of compromise Kemudian pertanyaan nomor 49 What is paragraph 2 about? Paragraf 2 tentang apa? Nah kita bisa baca di kalimat pertama yaitu In the traditional market A seller and a buyer meet to do a trading process Dengan demikian Inti dari teks tersebut adalah Bagaimana kompromi dilakukan atau terjadi di pasar tradisional Jadi jawaban yang paling tepat adalah option D A compromise in the traditional market Pertanyaan yang terakhir Pertanyaan nomor 50 We know from the text that a compromise Kita tahu dari teks tersebut bahwa kompromi Jawaban dari pertanyaan ini bisa kita temukan di kalimat terakhir teks tersebut Nah disana tertulis In conclusion, compromise makes the problem solve in a simple way And also gives benefits to both sides Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa A compromise can lead to a simple and useful solution Kanan dari teks tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.